8 syarat yang pertama syarat takwa yang pertama 8 syarat takwa yang pertama adalah hidayah seperti mana yang saya sebutkan tadi hidayah itu adalah satu dorongan satu kemudahan satu jalan bapak ibu dimudahkan untuk melakukan sebuah kebaikan itulah hidayah ditutup bapak ibu itu tanpa disadari kalau kemarin mungkin 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu pasti ragu-lagu mau pergi umroh kan ada yang lagi ngumpulkan duit alhamdulillah duitnya sudah cukup sudah sampai di tanah suci itu yang pertama hidayah yang kedua bapak ibu harus memiliki ilmu syarat yang kedua untuk menjadi orang takwa harus punya ilmu tuntutlah ilmu sampai ke negeri China tuntutlah ilmu sampai beli yang melihat kata Rasulullah siapa yang punya ilmu insyaAllah dia akan terang dan dia mampu menerangi orang yang punya ilmu dia tidak takut dengan kegelapan wajib bapak ibu cari ilmu wajib hukumnya nanti pulang dari sini bapak ibu belajar ya cari guru-guru cari ustaz-ustaz cari ulama-ulama di Palembang banyak belajar jangan tidak belajar ilmu agama ini sangat luas ilmu yang paling awal adalah yang harus kita ketahui adalah awal nujin ma'rifatullah kata Rasulullah awal-awal agama itu mengenal Allah kenalilah Allah carilah Allah Allah tidak jauh Allah lebih dekat dari orang negeri ya tinggal lagi diperdalam ilmunya itu sambil memperdalam ilmu-ilmu yang lain siapa yang mendalami ilmu insyaAllah dia selamat karena kata Rasulullah orang yang beramal tanpa ilmu amalnya tertolak orang yang berilmu tapi dia tidak beramal dia tertipu itu rumusnya itu orang yang beramal tanpa ilmu amalnya tertolak orang yang berilmu tapi dia tidak beramal dia tertipu dia tertipu dengan ilmunya itu syarat kedua syarat yang ketiga adalah yakin apa yang bapak ibu sudah dapatkan apa yang bapak ibu sudah rasakan setelah bapak ibu belajar wajib bapak meyakininya segala sesuatu yang baik yakinlah yakini kalau tak yakin dia akan hilang akan hilang dari hati kita yakinlah karena satu keyakinan itu adalah satu kekuatan bagi umat Islam yang keempat syarat menjadi orang yang bertakwa wajib untuk mengamalkan apa yang telah dia pelajari dan apa yang telah dia yakin percuma kalau bapak ibu punya intapi tidak diamalkan wajib mengamalkan itu syarat yang keempat syarat yang kelima setelah beramal bapak ibu diharuskan untuk istiqamah istiqamah ini adalah terus-menerus dia tidak pernah berhenti kalau bapak ibu biasa sedekah 10 ribu sehari teruskan 10 ribu 10 ribu tiap hari belajarlah misalnya karena sedekah itu mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah bapak ibu sudah terbiasa istiqamah terus-menerus naikkan 10 ribu jadikan 20 ribu habisnya harta kita disedekahkan orang yang sedekahkan hartanya tidak pernah habis insyaAllah mudah-mudahan itu satu contoh cara kita istiqamah kalau bapak ibu biasa istiqamah solat duha amalkan solat duha kalau bapak ibu biasa istiqamah bersalawat amalkan solat karena istiqamah terus-menerus adalah sebuah jalan untuk menuju kekasih Allah siapapun yang ingin menjadi wali Allah siapapun yang ingin menjadi kekasih Allah dia wajib menjalani satu jalur iaitu jalur istiqamah kata wali-wali Allah itu jangan jangan kalian ikuti kewalian tapi ikutilah istiqamah bapak ibu diajarkan selama beberapa hal ini dari kota suci Madinah dari kota suci Mekah istiqamah untuk solat di masjid istiqamah untuk baca Quran istiqamah untuk bersangga baik istiqamah untuk berbuat baik istiqamah untuk melakukan hal-hal yang baik istiqamah untuk menolak sifat-sifat buruk istiqamah untuk bersabar istiqamah untuk redoh istiqamah untuk ikhlas dia memerlukan istiqamah kemarin yang keenam untuk menjadi orang yang bertakwa dia harus yang ada di nafsu melawan hawa nafsu karena sesungguhnya musuh kita itu adalah hawa nafsu musuh umat islam itu empat yang pertama adalah dunia dunia ini selalu menipu dunia ini kita selalu dibayang-bayangi dengan dunia itu macam mana caranya baca kayu baca berduit punya rumah mewah mobil mewah betul tak? dibayang-bayangi terus macam mana aku jadi orang yang dihormati jadi orang yang terhormat jadi orang yang terpandang dibayang-bayangi dengan dunia padahal dunia itu dia tidak dibawa mati kalau pun dapat halal halalnya dihisap haramnya diazap dunia ini dia selalunya menipu banyak orang tertipu banyak orang mengejar-ngejar dunia dari pagi sampai malam kadang-kadang tinggalkan perkara yang wajib tinggalkan perkara solat bahkan melawan orang tuanya gara-gara dunia berebut mata gara-gara dunia orang paruwi dunia ini karena saling berebutan dunia ini berikut itu musuh kita yang pertama musuh kita yang sudah jelas yang kedua yaitu Yahudi dan Nasrani itu sudah disebutkan di dalam surah Al-Fatihah Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lulus jalan yang benar jalan yang kau redha Ya Allah bukannya jalan-jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani bukannya jalan liberal bukannya jalan demikrasi bukan jalan yang kapitalis bukan jalan yang ateis itu semua jalan kuatan manusia jalan yang mana yang benar jalan abdi sunnah wal jamaah jalan yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu musuh kita yang kedua musuh kita yang ketiga adalah syaitan iblis syaitan iblis ini bapak ibu dia nyata cuma tidak terlihat kalau dah percaya pada saat subuh itu laki tadi boleh-boleh panggung boleh disyaitankan masalah ada orang nak pergi pulang terasa misikannya itu tidak itu syaitan iblis itu nyata hanya saja tidak terlihat karena kalau terlihat bapak ibu bisa-bisah laki ketakutan ini musuh yang keempat adalah yang ini yang terberat musuh yang keempat adalah nafsu kita nafsu ini kata Rasulullah SAW pada saat Rasulullah berperang di sebuah perang pertama kali yang dilakukan oleh umat Islam yaitu perang badan itu perang badan itu perang menentukan hidup terus atau tidaknya pada juangan umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW perang badan ini luar biasa dengan keterbatasan jumlah para sahabat yang mengikuti Rasulullah ikut berperang kurang lebih 313 orang jumlahnya itu melawan seribu pasukan yang bersenjata lengkap pasukan Rasulullah hanya ala kadar saja di masa itu tapi Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit memohon kepada Allah Ya Allah Tuhan kalau tak kau menangkan perang ini sampai disinilah perjuangan mempromosikan engkau Ya Allah kata Rasulullah SAW itu perang mati-matian makanya orang yang yang mengikuti perang badan InsyaAllah dia dijamin oleh Allah masuk dalam syurganya Amin setelah itu Bapak Ibu sekalian pada saat perang badan Rasulullah pulang menaiki pontanya ada ada sahabat Rasulullah Rasulullah berkata dengan sahabat-sahabat yang lain wahai sahabat sebentar lagi kita akan menghadapi perang yang lebih besar dari perang badan itu sahabat semua terkejut lalu bakso kita boleh bangun benar Rasulullah ini baik kita tidaklah nak mati kuatlah nak mati daripada hidup lalu bakso boleh bangun macam itu wahai Rasulullah perang apakah yang akan kita hadapi kata Rasulullah perang melawan kawalan o jahadatul nafsi karena Bapak Ibu nafsu kita ini selalu menipu kita tahu bahawa itu jahat kadang-kadang masih kita buat sudah tahu misalnya dilarang oleh agama kadang-kadang masih kita buat misalnya lawan laki tak boleh masih yang berbantai-bantai ada laki ayo ngaku dan jamblah ngaku-ngaku yang halak bujahadatul nafsi memang susah melawan kawalan nafsu itu harus dilawan makanya disebutkan menjadi syarat di dalam syarat takwam iaitu bujahadatul nafsi lawan kawalan nafsu Bapak-bapak kita tahu bah kadang-kadang melihat sesuatu yang harusnya tidak kita lihat itu dilarang betul? tapi barang itu tertinggung macam mana? barang ini tak ditinggung barang bagus dia ditinggung berosok tidak ketawa dikiraan nah lama tidak usahkan cerita ini cerita ustaz sendiri karena ustaz pun merasakan ini itu beratnya melawan kawalan nafsu jadi minta tolong isteri-isteri seksi-seksi lah kalian di depan suamimu jangan seksi-seksi dengan orang lain tutupkan suami supaya dia tidak memandang yang lain oke? insya Allah mudah-mudahan kita bisa menunjukkan nafsu kita keinginan-keinginan yang begitu dahsyat kita bisa tukulkan dalam peran bujahadatul nafsi itu syarat yang jalan syarat yang tertuju untuk menjadi orang yang bertakwa dia harus memiliki guru yang bersyuk apa pula itu guru mursyid guru banyak guru ngaji banyak guru bikin banyak guru kaupin banyak apalagi guru sekolah enak tapi yang dipinta oleh Allah dari Nabi adalah guru yang bersyid siapa ni guru bersyid ni? guru yang mengetahui lahir batin murid ni guru yang bisa menuntun lahir batin murid ni guru yang bertanggung jawab lahir batin terhadap murid guru yang bersyid ni di akhir zaman susah mencari bapak itu mencarinya pakai ikan belerang merah belerang kuning banyak tapi belerang merah susah mencari itulah guru bersyid apa tanda-tanda guru bersyid ni? tanda-tandanya kalau kita nak ketemu dia sebetul ketemu hati kita itu ada bahagian nak ketemu dengan guru bersyid ni Ustaz kedua tanda yang kita nak berjumpa dengan guru bersyid ni kalau kita punya masalah pada saat kita lihat muka dia hilang masalah kita semua hilang tanda ketiga kadang-kadang sebelum kita tanyakan kepada guru kita guru kita sudah tahu duluan apa yang nak kita tanyakan susah nak cari guru ni susah susah cari Ustaz mencari geliling dulu mencari guru bersyid ni belajar seluruh dengan kiai-kiai dengan ulama dengan Ustaz duduk sama-sama pengajian yang barang ada saja nak ketemu tetap punya di negeri jiran di negeri tetangga kita menguruh bersyid makanya kalau bapak-ibu jangan aneh suara Ustaz ni nadanya cengkoknya kadang-kadang cengkok Melayu ada guru bersyid sudah orang Melayu insyaAllah mumpung masih ada ada umur hidup sepanjang hayat belajar carilah guru bersyid kerana guru bersyid ini bisa memberikan penerangan dan memberikan keselamatan untuk kita dunia dan akhirat insyaAllah dia ulama sekalipun dia ustaz sekalipun dia kiai dia harus punya guru bersyid karena kalau dia tak punya guru bersyid akan tukuh kesombongan juga makanya dia kena guru bersyid